Bukan karena banyak dosa, alasan Prilly Latukon Sina takut mati muda ini bikin salut sekaligus haru. Baru-baru ini, Prilly Latukon Sina menjadi bintang tamu dalam social experiment. Bolehkah sekali saja ku menangis di kanal YouTube Cinemaku Pictures? Dalam tayangan tersebut, Prilly hadir bersama sang ayah, Muhammad Riza Latukon Sina, dan membagikan cerita yang mengharukan tentang ketakutannya akan kematian. Prilly mengungkapkan kekhawatirannya yang mendalam tentang kemungkinan meninggal di usia muda. Namun, alasan dibalik ketakutannya ini bukanlah seperti yang kebanyakan orang pikirkan. Aktris cantik ini lebih mencemaskan nasib kedua orang tuanya jika ia harus pergi terlalu cepat. Prilly merasa memiliki tanggung jawab besar untuk terus menjaga dan merawat orang tuanya. Aku takut banget mati muda, soalnya. Bukan karena aku takut banyak dosa atau aku bakal masuk neraka. Tapi aku takut gak ada yang ngurusin mama sama papa, ungkapnya. Prilly kemudian menjelaskan bahwa peran sebagai tulang punggung keluarga telah ia emban sejak kecil. Hal ini membuatnya merasa harus selalu bersikap lebih dewasa dari usianya yang sebenarnya. Meskipun bangga bisa membantu keluarganya, Prilly mengakui bahwa tanggung jawab besar ini terkadang terasa sangat berati. Ia merasa harus terus kuat meski sebenarnya ia juga memiliki keterbatasan. Karena papa sama mama sangat mengandalkan aku dari kecil. Aku jadi ngerasa setiap saat aku jadi orang yang lebih dewasa dari seharusnya, jelasnya lebih lanjut. Prilly juga mengungkapkan perasaannya yang terkadang merasa lelah dengan semua tanggung jawab yang dipikulnya. Meski begitu, ia tetap berusaha untuk terus berjuang demi keluarganya. Pengakuan jujur Prilly ini menunjukkan sisi lain dari kehidupan seorang selebriti yang seringkali tak terlihat oleh publik. Di balik gemerlap dunia hiburan, ternyata ada beban dan tanggung jawab besar yang harus dipikul. Cuma pada saat itu rasanya capek banget, pujarnya.